Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gas kan! Hai semua, kebelan ini keberadaan semua gue IPMC. Bersambung lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba untuk nge-review ya akun di server 558 lagi teman-teman. Ya dan ini server muda lagi atau server baik lagi teman-teman. Dan semoga ya ini menakutkan juga teman-teman ya. Oke, disini IGN-nya Mao Chang ya. Mao Chang ya oke. Untuk IGN-nya Mao Chang. Dan untuk ranking akunnya, dia top 1 di server 558. Gila cuy! Top 1 server 558 ya. Lord Mao Chang ya. Dengan total BP 75 juta cuy. 75.166.408. Terus kemudian untuk statenya, dia di ranking 1 dengan total bintangnya dikumpulkan 1014. Dan untuk karakternya, dia top 1 juga dengan total BP 20 juta. Dan untuk klubnya, dia berada di klub ranking 1 ya. Habis, mantap cuy! GG ini bos ya. Kita coba lihat ya untuk top up-nya ya. Tapi jangan deh, jangan dilihat habis top up-nya cuy. Kayaknya ini akun pre-player cuy ya. Soalnya ranking 1 BP cuy. Ranking 1 BP soalnya pasti ini pre-player cuy. Oke, ya jadi gue pengen lihat untuk hartanya. Gila cuy, untuk diamond-nya sisa 12 ribu ya. Diamond sisa 12 ribu. Dananya sisa 1100 cuy. Dananya 1100. Vitality-nya 13.913 cuy. Vitality-nya 13.913. Dimail juga, wuuh, dia weekly juga dibeli ya. Untuk vitality dan juga stamina-nya cuy. Diborong gila cuy. Terus kemudian untuk tasnya, gue pengen lihat ya. Untuk isi dalam tasnya, teman-teman. Ini dia ya untuk isi dalam tasnya. Buset yang juga masih belum dibuka ya. Skate fragment. Terus kemudian untuk kupon one punch main-nya, dia masih tersisa 1913, teman-teman. Masih sisa 1913. Wow, ini cukup sih buat ini ya. Buat gaca black ticket cuy. Ke step 8. Mantap. Terus kemudian fragment-nya juga masih banyak cuy. Fragment sisa 31. Buset. Sigil juga nih masih berjibun, bos. Sigil masih berjibun. Oke, mantap. Gila cuy isinya ya. Isi dalam tasnya harta semua ini mah. Ini diamond ya. Ini di sisi mungkin 200-400an di sini isinya ya. Oke. Terus ini talent juga masih banyak. Dan sisa black ticket-nya sisa 91 piece. Terus kemudian untuk black shuriken ya. Black shuriken-nya juga sisa 84. Cukup untuk ambil satu ya. Cukup untuk ambil satu keepsake, teman-teman. Terus kemudian super big pocar 29. Gila sih ini hartanya banyak banget. Cerusan. Oke. Terus kemudian untuk awakenetsun. Ada jipor. Sisa 1. Terus kemudian swiriusis 1. Dan ur hello revolution sun. Sisa 1, teman-teman. Oke. Mantap sekali. Terus SAC. Sisa 61. Terus di sini ada ripen-pengkat. Sisa 6. Oke. Ripen-pengkatkan. Sisa 6. Terus ada drapscape. Terus kemudian pieri. Dan juga mesin. Oke. Puset. Ini juga masih banyak ya. Itu untuk isi dalam tasnya. Sekarang kita coba lihat untuk skill-nya dulu, teman-teman. Gue pengen lihat kartu taktiknya. Untuk kartu taktiknya sendiri di hero dia pasang cruel. Dan juga burst di monster dia pasang. Oh ya. Yang penting aktif ya. Yang penting aktif untuk dikatin BP cuy. Terus kemudian duelist yang pasti rapid. Rapidnya sudah B3 ya. Rapid B3. Dan juga buat aktifin ini ya. BP. Terus kemudian untuk grappler. Dia pakai plow ya. Jadi lumayan plow ini cuy. Bisa recovery HP ya. Terus kemudian pakai combat juga teman-teman. Ya pakai combat. Terus kemudian untuk high tech. High tech dia juga pakai ini untuk BP ya teman-teman. Terus untuk expert pakai BP juga teman-teman. Ya bu. Pada ini bagus ya. Ini lumayan ya. After distort ya release HP ya. Oke. Nice ya. Mantap sih untuk ininya teman-teman. Terus kemudian untuk kartu emblemnya. Kartu emblemnya anding si level 2. Subbed level 3. Distortnya udah level 4 cuy. Distortnya level 4. Eternal Heartnya level 3. Terus kemudian repiping win level 2. Piercing Sword level 3. Gila cuy. Piercing Swordnya lebih tinggi daripada punya gue cuy. Punya gue level 2. Ini level 3. GG. WP. Terus kemudian sekarang untuk karakternya teman-teman. Ini yang gue tunggu ya. Karakter kita coba dari BP terlebih dahulu. Untuk BP karakternya. Yang pertama ada si Suryu ya. Dengan total 20 juta cuy. Awakened level 2 ya. Suryu nya awakened level 2 teman-teman. Terus kemudian untuk mastery nya. Tier 7. Tier 7. Tier 5. Mantap sekali cuy. GG awakened level 2. Terus untuk gear nya. Kipset bintang 4 cuy. Kipset bintang 4. Pantasan ini nyala semua bos. Kipsetnya bintang 4. GG. Insignia bintang 4. Gear. Pake set pieri. Attack persentase ya. Set pieri. Attack persentase. B5 diratain. Terus kembentuk hero nya. Buff gear. Attack bonus. 3 biji. Grappler nya critical 3. Spesial nya internal injury. Wuh. Mantap sih ini cuy. Demag rate 2. GG sih ini cuy. Seriusan GG ini untuk Suryu nya ya. Mantap sekali. Oke. Pake follow up ya. Piercy Gil. Sama pake slecy Gil. Terus kemudian pake vitality. Sama piercing. GG. Terus kemudian ada si metabed juga. Metabed nya awakened level 2. Teman teman teman. Awakened level 2. Untuk master nya. Kita lihat tier 8. Tier 7. Tier 4. Oke. Sudah bisa dinaikin semua. Terus kemudian untuk bug gear nya. Kita lihat HP bonus 3 biji. Duelist nya HP 3. Bonus damage. Wow. Terus kemudian untuk gear nya. Dia pake set drive. HP persentase cuy. 4 biji HP persentase. Ini nyala ya. HP HP. Wuuu. Anjay. Bisa punya triple HP substat begini cuy. GG anjay. Keep check bintang 3. Insignia maksimal ya. B6. Siap. Terus kemudian untuk talent nya. Kita pake subsword sama bastion nya. Subsword sama bastion. Terus kemudian ada si Sonic ya. Sonic nya disini kita lihat. Sudah P5 juga teman teman. Untuk master nya. T6. T4. T2 ya. Udah cukup lah ya. Terus kemudian untuk gear nya. B3. Terus kemudian B4. Gear nya. Pake set pieri attack persentase. Ini yang ada subsat. Speed bersepuluh. Anjay ini. Hock. Akun apaan cuy. Seriusan nih. Hoki tingkat dewa sih. Punya subsat speed ya. Tapi baru level 10 ya. Kemudian bug gear nya. Speed bonus udah 3. Critical. Terus ini critical damage 60%. Mantap sekali. Total speed nya. Total speed nya 1498. Oke. Ini 2,5 juta. Ini 16 juta. Sudah cukup. Seriusan pernah 5,5 juta cuy. Terus kemudian king nya. Awakened level 2. Untuk king nya cuy. King nya awakened level 2 ya. Tapi sudah B5 ya. Di pertengahan bulan teman teman. Punya gue aja baru B4 sih. T6. T6. T3. Oke. Sudah cukup cuy. T6. T3 ya. Oke. Terus kemudian nih B2 HP. HP sama bonus damage. Terus gear nya masih kuning. Ya belum di advent teman teman. HP persentase semua ya. Eklusif nya B3 B5. Terus ada si Boros juga. Boros sudah B5 ya. Awakened level 2. Tapi masih belum P5 teman teman. Masih belum P5 ya. Oke. T4. T6. T2 ya. Tidak. Kenapa dia masih belum. Masih belum B ini. Tapi. Ini udah. B3 cuy. Ini udah B4. Belum P5 dia ya. Kekurangan ini ya. Awakening ya. Kekurangan awakening. Harusnya sih ya. Wih. Kekurangan ini cuy. Kekurangan ini ya. Kekurangan awakening. Cheap. Oke. Kekurangan awakening. Cheap ya. Tapi enggak sih. Ini masih cukup ya. Cuman gue enggak tahu ya. Kenapa masih belum di P5. Ini untuk si Boros nya teman teman. Terus ada si. Tribal Tornado juga. Ada si Bom juga cuy. Ada si Bengpu juga. Bengpunya. B5. Terus kemudian G4. Super Aloy Daxan. B2 semua. Oh ini B1 ya. B1 juga ya. Wakan D1. Wakan D1. Ini Wakan D2. Wakan D1. Itu aja teman teman. Untuk karakternya ya. Dia tidak ada. Eh ini ada Phoenix Man SSR+. Cuy ada. Cuman enggak dibuild ya. Untuk Phoenix Man SSR+. Cuy. Enggak dibuild ya. Cuman ada ya Phoenix Man SSR+. Oke. Drapnet juga ada. Ya ini komplit sih cuy. Aku nya cuy. Menurutku untuk Serper 558 sih. Oper to power sih ini. Cuy yang oper to power cuy. Oper to power ini aku. Oke mau Chang. GJWP mau Chang. Terus kemudian untuk figurinnya. Kita lihat ya. Di grup 21 complete. Ya enggak ya. Si ini Medusa belum cuy. Grup 20. Dia enggak punya zombie man. Puri-puri sama glory bus. Grup 19. Tanktop Master. Belum ada sama si Melja. Untuk kostumnya. Kita lihat grup 1 baru 2 kostum. Wah aneh cuy. Baru 2 kostumnya. Baru 2. Terus kemudian untuk equipment. Dia ranking 1 server 558 cuy. Ranking 1 server cuy. Gege ya. Ranking 1 server. Mantap sekali. Terus kemudian untuk laboratorium. Untuk laboratorium. Di sini ada total BP nya. 66.362.000 ya. Level 5. Level 5. Level 6. Level 4. Level 4. Level 6. Oke teman-teman. Jadi itu dia ya. Untuk review akun Mau Chang. Ya mungkin nanti kita bakal coba lihat ya. Untuk PPP nya seperti apa cuy. Ya menarik sih untuk PPP nya cuy. Dan untuk ticket nya lumayan. Ya ini orange masih ada 34. Yang kuning masih ada 116 cuy. Dan karakternya kita lihat. 124 per 146. Jadi masih kurang 22 karakter lagi cuy. Masih kurang 22 karakter lagi. Untuk bisa dapetin semua. Oke teman-teman. Jadi untuk video nya. Gue cukupin sampai sini. Thanks for watching. And see you next video. Ciao. Salam. Ampas. Sub indo by broth3rmax